Intro Sini pak Lek bantu ya Ada apa nih pak Lek? Kok dirangkul? Yaudah gak apa-apa Eh ayo Yuk kita bikin hubungan khusus yuk Hubungan khusus apa pak Lek? Yaudah nanti kamu bakalan tau Yaudah yuk Ayuk Ayuk Kamu apa aja nanti pak Lek kasih Ayuk Ayuk Takut pak Lek Tunggu setaku Tunggu pak Lek Gak mau Ayo Ayo Gak mau Apa yang kamu mau nanti pak Lek kasih Gak mau Tunggu Sama siang Tunggu Sama siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dituturkan Ayu Anasaya? Ini yang... Apa yang dituturkan Ayu Anasaya? Apa yang dituturkan Ayu Anasaya? Ya benar, apa yang dituturkan Ayu Anasaya? Pamannya? Itu palai-nya? Sudah ngerjain dia, Pak. Jadi begini, Pak? Pertama kali Ayu cerita sama saya, Pak. Lalu yang kedua sama ibu saya. Waktu pertama kali Ayu cerita sama saya, dia itu nangis terus-menerus, Pak. Kadang juga, Ayu itu seperti orang ketakutan, Pak. Ya, kemungkinan dia itu trauma, Pak. Begini, Mas Jono. Biasanya korban pelecehan seksual itu mengalami trauma yang rendah. Oh ya. Apakah rumah Pak Reynya jauh dari tempat ibu tinggal? Dekat banget, Pak. Cuma beda tiga rumah dari rumah kami. Bisa saya bicara dengan Ayu? Bentar ya, Pak. Ayu, sayang. Ayo, sayang. Ceritain semua sama polisi, sayang. Jangan takut, sayang. Di sini ada ibu. Ibu. Segera akan kami proses. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama aku Ayu. Aku cuma gadis desa yang sedang mekar. Usiaku 16 tahun. Aku hidup bersama ibu dan kakak lelakiku. Ayahku sudah lama meninggal. Yang kalian lihat, yang sedang menyakul di tanah itu, itu adalah Pak Leku. Namanya Mono. Biasanya aku memanggilnya Pak Lemono. Pak Lemono adalah adik kandung dari ibuku. Kelak dalam perjalanan hidupku yang belum seberapa ini, Pak Lemono adalah sosok yang mengerikan bagiku. Pak, Pak. Ini loh makan siangnya. Ibu masakin masakan kesukaan Bapak. Waduh. Pasti enak ini. Baik ya ini, Bu? Oh, ini loh, Bu. Iya, iya. Nah, perempuan yang bersama Pak Leku itu adalah Bu Leku. Isi Palemono. Bu Leku sering sekali membawa makan siang di sawah. Mereka tampak bahagia sekali. Nah, ini ibuku. Siang ini, ibu bersiap untuk pergi ke Semarang. Ia rencananya untuk bekerja di sana untuk mencari nafkah. Terima kasih. Baik, ibu. Ia rencananya untuk mencari nafkah. Gila, ibu bersiap untuk mencari nafkah. Tidak yang mengajak, ibu sesuai. Ayu, hari ini ibu mau berangkat ke Semarang. Ibu mau kerja di sana ya? Ya. Kerjika ibu ada di sana. Selama ibu ke Semarang, kamu tidur di rumah Pak Aki. Pak Alemono ya. Kamu juga jangan macem-macem di sana, walaupun itu Pak Alek kamu. Ibu berapa lama di Semarang? Oh, kayaknya nggak lama. Mas Jokob berangkat kapan ke Jogja? Kalau Mas Mu itu, kemungkinan besok. Yadeh. Yaudah sayang ya, Ibu berangkat dulu. Kamu hati-hati di rumah, jaga diri baik-baik ya. Ya sayang ya. Ya, ibu keluar nih. Ibu hati-hati ya, Bu. Iya sayang, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ibu pergi, kini gilaan Mas Jokob kakakku. Ia mendapatkan pekerjaan di Jogja. Sebab itulah aku tinggal sendiri. Ayo. Iya, Mas. Mas pamit dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Sama nanti kamu nginep aja ya, di rumah Pak Alemono ya. Iya, nanti aku ke rumah Pak Alemono aja. Sama awas kamu. Jangan macem-macem. Siap. Yaudah Mas, pamit dulu ya. Iya. Hati-hati Mas. Nah, ini rumah Pak Aleko. Pak Alemono. Sesuai saran dari ibu dan Mas Joko, aku akan menginap di sini. Oh iya, ya aku ingat betul di teras rumah ada meja yang papannya gampang lepas. Nah, dari kejadian papan ini akan menjadi saksi bisu dari kejadianku. Ibu aku sedang berjalan di rumah Pak Aleko. Assalamualaikum Pak Aleko. Waalaikumsalam ya. Yuk. Duduk yuk. Iya Pak Aleko. Jadi ibu sama Mas Joko sudah berangkat? Iya Pak Aleko. Oh iya udah. Berarti kamu nginep di sini ya? Di rumah Pak Aleko. Iya Pak Aleko. Soalnya ibu kamu bilang ke Pak Aleko kalau kamu tuh harus nginep di sini. Iya Pak Aleko. Bu? Eh Hayuk. Iya ibu leh. Jadi nginep di sini? Jadi ibu leh. Ya sudah. Nanti kamu tidurnya sama Retno. Retno kan juga sendirian kesepian. Tempat tidurnya masih muat kok. Iya ibu leh. Itu mejanya belum dilem juga ya sama si Agus. Bu tolong panggilin si Agus bu. Agus? 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 kan harus ngfounder kamu. Tuk. Iya Pak. Pak. Gus. Kamu nih gimana sih Gus? Kan Bapak udah nyuruh kamu tuh? Tolong mejanya dilem. Biar nggak lepas. Kemarin Agus lupa Pak. Kemarin kan Agus main ke rumah temen. Pulangnya kesore ya. Tidak melalui. Yaudah gini. Bapak kan mau ke sawah nih. Nanti kalau Bapak sudah pulang, itu mejanya harus sudah rapi Agus. Sudah kamu lem ya. Iya Pak. Janji. Janji Agus boleh lem. Sudah Bapak mau berangkat dulu. Ayo. Iya Pak Le. Pak Le berangkat dulu. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah aku sehari-hari di rumah Pak Le. Jika sendang, aku lebih sering memainkan handphone. Selalu sehari-hari, aku lebih sering memakai pakaian santai. Seperti kaos dan celana pendek. Menurutku, cara berpakaian ku biasa saja di rumah. Tapi kelap, itu akan menjadi pala petaka buatku. Nah, ini Red Knock. Anak perempuan dari Pak Le. Usianya 13 tahun. Tiga tahun lebih muda dariku. Iya, merasa senang aku menginap di sini. Dan merasa ada teman di dalam rumah. Kayu. Manteng banget menape. Lagi liat ini apa sih? Biasa, cetik sama teman dan liat model-model pakaian. Mulat gak? Nih nih. Wah, bagus-bagus banget. Cantik-cantik ya. Ini nih. Iya, lucu banget. Ini juga. Wah, ini lahunya pasti enak nih. Sedang, dua tangan. Boleh? Beginilah suasana makan malam. Semuanya kumpul dengan menu makanan yang cukup sederhana. Tapi, lauk-lauk dari bule sering kali istimewa. Karena bule pandai memasak. Aku duduk di samping Red Knock. Bu, si Agus kemana bu? Di depan ya ya, Pak. Dia gak makan? Gak, gak tanya tadi. Baik, baik. Saya ke depan dulu ya, bu. Loh, kemana sih, Agus? Batu? Kok belum dinilin? Kemana sih, Agus? 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 Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kamu ngomong aja sih? Hah? Tumpia? Tuh. Udah kamu kerjain belum? Udah dilem belum itu meja? Maaf, Pak. Agus belum sempet. Belum ada waktu buat pedulin. Ah, lesannya belum sempet. Kesorean. Pulang main kesorean. Gitu. Terus kapan kamu sempetnya? Hah? Ya, kan tadi Agus udah bilang kalau ada waktu. Sudah, Tok, Pak. Ini kan udah malam. Biar aja dulu. Loh, cuman masalah meja aja kok. Besok kan juga masih bisa. Lagian itu meja juga belum roboh. Ah, Tuhan. Ya, udah, Gus. Masuk sana, dalam. Nah, Gus. Biar aja, Pak. Bapak musuh. Biar aja. Ngerat, Mak, Mak. Apa lagi? Hai. Ada apa sih, Pak Le di teras, No? Biasa. Mas Agus. Belum ngelempakan meja. Emang Mas Agus sering gitu ya? Suka nunggah kerjaan? Nggak juga sih, Kak. Cuman mas Agus aja belum sempet. Oh iya, Mbak. Lihat pakaian model-model lagi dong. Nih, kamu aja yang lihat. Aku udah dari tadi lihat hape terus. Capek mataku. Terima kasih, ya. Iya. Wah, cakep-cakep banget bajunya. Nih, lihat. Pala yang masih kesal terhadap Mas Agus karena belum juga memperbaiki papan meja di teras rumah. Persoalan papan meja tersebut membuat aku mencoba berpikir untuk memperbaikinya besok pagi. Tetapi niatku memperbaiki meja justru berbalik jadi petaka buatku. Lihat apa yang terjadi besok pagi. Ayo. Iya, Bule. Bule mau berangkat ke ladang. Pak Lemu kan juga udah pagi-pagi berangkat kerjaan ke peruan. Nganter kayu. Terus Agus sama Retno juga udah berangkat. Kamu sendirian aja ya di rumah. Iya, Bule. Bule pergi ya. Hati-hati, Bule. Iya. Pagi itu, Bule pergi. Tinggal aku sendiri. Awalnya, aku bingung ingin mencari kesibukan apa. Seketika, aku berpikir untuk merekatkan papan meja di teras. Aku segera mengambil lem di rumah. Aku mengerjakan apa yang belum sempat pas Agus kerjakan. Aku mengerjakan dengan senang sekali. Tak lama kemudian, Pak Lai datang. Dan disinilah malam petaka itu mulai. Loh, ayo. Kamu ngapain? Ini Pak Lai mengalami meja. Hei-hei, sengaja aku. Bule kamu enak? Sudah berangkat ke sawah. Aku sendirian. Yaudah, sini Pak Lai bantu ya. Ada apa nih, Pak Lai? Kok dirangkul? Yaudah, gak apa-apa. Ayo. Yuk, kita bikin hubungan khusus, yuk. Hubungan khusus apa, Pak Lai? Yaudah, nanti kamu bakalan tahu. Yaudah, yuk. Ayo. Ayo. Kamu apa aja nanti Pak Lai kasih. Ayo. Yuk. Takat, Pak Lai. Iya, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Ayo, masuk. Gak apa-apa. Gak mau, Pak Lai. Aku takut. Gak, gak usah takut, Pak Lai. Gak mau. Ayo. Ayo. Gak mau. Ayo, gak apa-apa. Aku takut, Pak Lai. Dan disinilah, awalnya yang mengkira Pak Lai itu baik, ternyata punya pikiran kotor. Ketika ia mencoba merangkul dan menarikku ke dalam rumah, aku segera menolak dengan sekuat tenaga. Tapi apalah daya, tenaga Pak Lai lebih kuat daripadapun. Aku takut terjadi keramaian karena teriakanku. Ayo, gak apa-apa yuk. Gak mau, Pak Lai. Aku takut. Apa yang kamu mau nanti Pak Lai kasih? Gak mau. Boleh jalan. Jadi gitu ceritanya? Pak Lai mono? Iya, Mas. Eeeeh! Setelah kejadian itu, aku beritahu Mas Joko dan Ibu. Mas Joko bicara langsung kepadaku. Lihatlah sekarang, ibu ku sudah datang. Ayu, Ayu, Ya Allah! Yang itu, Pak Lai, udah nyentuh badan Ayu di atas tempat tidur. Astagfirullahaladzim. Mana? Kamu dah kurang ngajir sama anakku. Astagfirullahaladzim, sayang. Astagfirullahaladzim, sayang. Astagfirullahaladzim, sayang. Astagfirullahaladzim, sayang. Segera akan kami proses. Iya, Pak. Terima kasih. Aku mengerjakan apa yang belum sempat pas Agus kerjakan. Aku mengerjakan dengan senang sekali. Tak lama kemudian, Pak Lai datang. Dan disinilah malam petaka itu dimulai. Yaudah, sini Pak Lai bantu ya. Ada apa nih, Pak Lai? Kok dirangkul? Yaudah, gak apa-apa. Eh, ayo. Yuk, kita bikin hubungan khusus yuk. Hubungan khusus apa, Pak Lai? Yaudah, nanti kamu bakalan tahu. Yaudah, yuk. Ayu. Ayu. Kamu apa aja nanti Pak Lai kasih. Ayo, yuk. Takut, Pak Lai? Iya, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Ayo, masuk. Gak apa-apa. Gak mau, Pak Lai. Aku takut. Enggak, Pak. Penguset takut. Gak mau. Ayo. Ayo. Gak mau. Ayo, gak apa-apa. Aku takut, Pak Lai. Dan disinilah awalnya yang kukira Pak Lai itu baik ternyata punya pikiran kotor. Ketika ia mencoba merangkul dan menarikku ke dalam rumah, aku segera menolak dengan sekuat tenaga. Tapi apalah daya. Tenaga Pak Lai lebih kuat daripadaku. Aku takut terjadi keramaian karena teriakanku. Ayo, gak apa-apa, yuk. Gak mau, Pak Lai. Aku takut. Apa yang kamu mau nanti Pak Lai kasih? Gak mau. Boleh jatuh. Bu, bisa dijelaskan awal pemungkapan kasus pencagulan paman terhadap orang akan ini seperti apa? Mungkin ada laporan dari warga atau keluarga di mana? Baik, bisa saya ceritakan dari awal. Mungkin dari kronologis awal ya saya ceritakan. Jadi memang awalnya itu si korban sebenarnya kejadiannya itu hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 9 pagi. Jadi memang waktu itu korban saat itu berada di rumah tersangka. Jadi memang kondisi keluarga korban pada saat itu ibu korban sedang bekerja di Semarang kakak korban juga sedang bekerja di Jogja jadi kondisi korban itu sendirian di rumah dan memang kesehariannya sering tinggal di rumah pelaku yaitu paman korban sendiri adik dari ibu korban adik kandung dari ibu korban. Nah pada pukul 9 itu korban sedang membantu mengelam tirplek di sekitar garasi pada saat itu korban seolah-olah dibantu dibantu untuk mengelam tirplek dengan cara dirangkul. Nah memang kondisi hari itu pada saat kejadian rumah dalam keadaan sepi untuk bibi korban sedang di ladang jadi memang kondisi rumah hanya ada korban dan pelaku di situ. Nah setelah seolah-olah diajari mengelam gini loh caranya waktu itu kemudian korban kalau menurut BAP yang saya baca korban dicium dicium kemudian seolah-olah diajak untuk mempunyai hubungan khusus jadi pada saat itu pelaku membujuk korban dengan cara untuk mengajak ada hubungan khusus dengan korban nah diiming-imingi bahwa pelaku akan memenuhi segala keinginan korban pada saat kejadian setelah kejadian korban diberikan uang 5 ribu untuk jajan untuk pasal yang disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 76D jumto pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pendatapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman dengan hukuman minimal 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara tidak jadi karena dia di ancam juga sama omnya untuk tidak melapor atau tidak cerita ke siapa-siapa atau ke ibunya tapi ibunya itu curiga karena anak ini kan agak murung terus kemudian mungkin ditanya-tanya akhirnya dia mengaku bahwa tadi disetupi oleh pamannya apakah si korban ini sempat kami tidak ada jadi cuma persetubuhan sesaat itu saja mungkin ada visum dari dokter yang menyatakan korban ini telah berhubungan badannya ya hasil visumnya terjadi hubungan badan tersebut untuk barang bukti kan mungkin ada yang ya barang bukti tentunya ada jalan dalam dari korban kemudian beberapa barang bukti lainnya yang sudah kita amankan dari keterangan korban maupun keterangan tersangka juga sudah mengakui bahwa dia memang melakukan itu kemudian dari korban juga sudah bisa dimintai keterangan juga saya tidak melihat tubuhnya tidak yang saya lihat wajahnya masa kan melihat dia duduk lancang masa dilihatin mukanya pak waktu tidur waktu tidur yang saya lihat wajahnya wajah ibunya waduh ini kan anak kakak aku masak saya ma** enggak enggak saya langsung pergi kan kamar pintu kamar tidak ditutup saya keluar saya banting pintu kamar sedet pak setelah itu pak aku bisa bapak sampai masuk sini gimana ceritanya kenapa yang laporin itu kakaknya sebenarnya kakaknya kakaknya dia ilang dua kakaknya yang laki-laki dua kakaknya yang laki-laki yang laporin dia datang ke rumah bapak atau gimana pertamanya tidak datang tahu-tahu ada pak petugas ya memberikan surat ke rumah saya diterima oleh istri saya dan kepala desa saya lalu saya diberitahu saya juga lihat suratnya diberitahu mas kamu dapat surat dari kapal resta manggung ya itu memang kesalahan saya dia namanya walsiyah punya apa itu hewan ofsyia ya 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 Terima kasih telah menonton!